Nah ini suasana pasca erupsi Semeru barusan ya, itu kelihatan tuh lor, sisa lava pijar itu ya, yang menumpuk di lidah lava Semeru itu kelihatan gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya berada di jalur alternatif Lumajang ke Malang via Curakoboan belur. Ini sudah sampai dusun kajar kuning. Sekarang hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 ini sudah pukul. Sore hari ya, jam berapa ya? Tidak jika. Sudah pukul 15.00 lewat 6 menit. Ini situasi atau kondisi jalur alternatif Lumajang ke Malang ya, tulur pasca erupsi Semeru barusan yang terjadi. Atau ada letusan Semeru, tapi agak lumayan kecil ya, tulur. Tapi kita harus waspada. Ini kondisi keramaian di jalur ini ya, tulur. Belah kanan itu sudah Gunung Semeru. Belah kanan. Jadi masih tetap ada orang yang melintas ya. Jadi luncurannya mungkin sampai dekat dengan ujung Lidah Lava ya kayaknya. Tidak sampai panjang dulu. Tidak sampai jauh masingnya, lingurannya. Masih aman terkendali. Ini sawah sudah kondusif ini. Ini juga banyak warga yang melintas juga di sini. Seperti ini kondisinya. Pasca erupsi Semeru barusan ya. Belah kanan itu Gunung Semerunya. Ini sudah sampai persawahan atau perkebunan keluarga di Dusun Kajar Kuning. Bapak kita lihat seperti apa ya. Suasananya. Semoga Semeru aman terkendali, tulur. Maksudnya tadi itu letusannya itu agak lumayan besar, tulur. Kecuran awan panasnya itu agak lumayan besar tadi ya. Seperti tapi banyak warga yang melintas ya di sini. Habis ini kita lihat sampai di sana dulu. Penyebrangan Aliran layar Semeru ya. Kecuran kompon sana seperti apa. Apakah masih bisa dilewati pasca erupsi Semeru barusan. Ini kondisi Dusun Kajar Kuning yang dikerjangi erupsi Semeru kemarin tahun 2022. Sampai sudah sampai berat insyaungan. Se踩 kemarin ini. Tengah surakan Tengah jalan dan kamu disini mengertai Sampai selama Sampai 2 secara di Kemudian ya apa mari ini aku balik disini juga sempat disitu juga agak bapak tentara ya atau bapak tanki yang menjaga arus lalu lintas ini mudah aman terendali ya dulu masih kemarin tutus lagi ya ini agak lumayan besar disini karena close banget disini ya panginya cukup besar karena pembohonan disini sudah lube semua karena di terjangkir di semairul tahun 2022 kemarin hampir pembohonan rata ya seperti ini suasana di dunsung curang pokokan ini sudah sampai di dunsung curang pokokan ini juga masih banyak keluarga yang melintas melewati penyebrangan curang pokokannya itu ada yang flatway juga flatrica yang tadi yang tadi yang tadi yang tadi tapi sekarang ini anginnya akan lumayan landai disini itu yang disini hanya lewat ini tapi juga agak lumayan buss-buss kayak gitu ya di kuping kalau ke kanan barusan itu lebih dekat dengan kaki burung semairul barusan oke ini sudah mau sampai penyebrangan curang pokokan dulu nah ini sudah sampai di penyebrangan curang pokokan ya oke jadi seperti ini bu kacak saya tak tutup aja anginnya cukup besar disini itu disana di barat itu semairunya wuh anginnya cukup besar tuh lor ini saya gak pakai ini bisa di dengerin langsung ya ini noise noise anginnya cukup besar saya tutup aja ini kaca kaca apa ini kaca helm saya seperti itu sudah masih banyak warga yang menjaga di aliran ku ini ya itu apa abunya sampai bertebaran itu dulu abunya kelihatan ya jangan lupa pakai masker kalau melewati sini dulu untuk sementara ini abunya semoga suara saya kedengeran ya betul seperti itu artinya cukup besar banget hati-hati ya dulu jadi itu dulu-betul yang masih takut lewat disini pas air bisa lewat alternatif lainnya ya dulu tuh kelihatannya besar banget oke mudah-mudahan meru masih tetap aman terkendali ini juga masih diperbolehkan itu warga atau masyarakat yang lewat saya masih tetap saliban dengan masyarakat atau warga yang melewati jalur ini ini juga ada yang masih aktifitas lambang pasir ini ini penyebrangan kenal hombaknya oke ini suasana di masuk wedok ya dulu suasana di pos pantau yang sisi mana ini sisi selatan kalau saya rekam pakai api-api anginnya cukup besar banget disini dulu oke jadi saya ini sudah berada di dekat dengan sungai wedok atau besok wedok yang berada di sisi selatan sisi sisi paling selatan jalur lahar semeru curakoboan dulu nah ini suasana pasca erupsi semeru barusan ya itu kelihatan tuh lor sisa lava pijar itu ya yang menumpuk di lidah lava semeru itu kelihatan itu nah seperti itu tuh lor untuk puncaknya tertutup awan seperti itu jadi itu putih-putih itu sisa lava pijar barusan itu lor seperti itu ya sampai situ gak sampai bahwa persis ya ini barusan luncurannya itu berarti dan disini anginnya cukup kenceng barusan ini juga masih agak lumayan kenceng seperti ini warga atau masyarakat juga masih bisa lewat yang disana itu posmato sisi utara ini sudah pukul 15 lewat 20 menit saya ulangi lagi ini sudah hari minggu tanggal 5 februari 2023 itu juga ada ibu-ibu yang nyebrang barusan itu agak lumayan besar luncurannya anginnya juga besar banget dan suasana asli pasca terjadi erupsi sumeru seperti ini warga masih bisa lewat ya semoga selalu sumeru aman terkendali kita disini sebagai warga air yang sumeru minta doanya saja supaya masyarakat lereng semeru sehat semua selamat amin amin ya robala amin anginya juga besar anginya juga keceng ini saya tutupi pada tangan itu juga ada mobil pribadi yang nyebrang itu di Innova ya saya oke semoga sumeru aman terkendali dan informasi ini atau suasana asli yang saya berikan berikan kepada tulur-tulur ini kemanfaat saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.